Kemerosotan ekonomi, Departemen Store bersejarah Shanghai berusia 72 tahun mengumumkan penutupan. Pada tanggal 5 Februari Departemen Store yang telah lama berdiri, Shanghai Lubai, yang didirikan pada tahun 1952, mengumumkan penutupannya, memicu kekhawatiran tentang kemerosotan ekonomi di Shanghai, kota ekonomi terbesar di daratan China. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa dari tanggal sekarang hingga tanggal 18 Februari tahun 2024, acara promosi syukur berskala besar akan diadakan, dengan toko resmi tutup setelah jam kerja pada tanggal 18 dan berhenti beroperasi mulai tanggal 19 dan seterusnya, untuk memulai pembongkaran dan rekonstruksi bangunan. Jika masih ada poin yang tersisa di kartu VIP konsumen, mereka disarankan untuk menebus dan menggunakannya di toko sebelum penutupan. Warganet menyesali penutupan tersebut dengan mengutip penurunan toko-toko besar lainnya seperti Pacific Harbor City dan Oriental Plaza. Karyawan menghadapi PHK di tengah pembayaran pesangon terakhir. Distrik bisnis Zuziawi menyaksikan hengkangnya Departemen Store lain, setelah penutupan Departemen Store Shanghai Pacific Cabang Sui. Wartawan cabang mengamati spanduk promosi di dalam Shanghai Lubai tapi hanya ada sedikit pelanggan karena cuaca dingin dan fakta bahwa itu adalah hari kerja. Di dekat Mall, termasuk Departemen Store Pacific Oriental Plaza dan Well Link telah ditutup atau berubah. Shanghai Lubai dibuka pada tahun 1952 dan dikabarkan akan dibongkar sejak tahun 2021. Penurunan ekonomi kota tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penarikan modal asing yang memburuk pasca pandemi. Eksodus investor asing, diperkuat oleh kebijakan seperti strategi nol COVID dan undang-undang kontras pionase, semuanya berkontribusi terhadap kesengsaraan ekonomi Shanghai. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika menunjukkan menurunnya optimisme di antara perusahaan-perusahaan anggota. Ekspektasi tahun 2023 tidak membawa pemulihan dan kembalinya kepercayaan investor, mengarah pada evaluasi ulang pasar lebih lanjut. Pada tanggal 22 Juli tahun 2023 seorang warganet bernama Sang Yantang memposting, Kami semua sangat sedih dengan situasi di Shanghai. Postingannya menggambarkan jalan-pejalan kaki di Jalan Nanjing yang paling makmur di Shanghai, mengatakan bahwa pintu masuk Grand Landmark Plaza sepi. Secara halus disebut sedang dilakukan peningkatan dan renovasi, dengan hanya beberapa lantai atas yang beroperasi dan hampir tidak ada orang yang datang ke sana. Terima kasih telah menonton!